Ket terbangun di atas sofa dengan kebingungan. Tungkainya tak bisa digerakkan. Sekujur tubuhnya serasa terhantam teruk. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan dan berhenti pada sosok Fayan yang duduk di kursi pantri. Beb, panggil Kate. Fayan melirik sekilas, lalu meneguk isi gelasnya dengan pandangan malas. Berapa lama aku tertidur? Fayan bangkit dan melangkah mendekati Kate. Bukan, bukan Kate. Ia hanya menghampiri meja di depan Kate untuk menyambar sebungkus rokok dan korek apinya. Lebih lama dari yang kau bayangkan. Kedua pangkal alis Kate bertahut. Heran melihat sikap Fayan. Kedis itu seakan tak peduli padanya. Tak seperti biasanya. Hei Beb, ada apa? Ah, kakiku tak bisa kugerakan. Sakit sekali. Fayan menghembuskan asap rokoknya keluar jendela pantri. Diamlah Kate. Sebentar lagi mereka datang. Kate terdiam. Mencoba mengingat-ingat siapa yang dimaksud dengan mereka. Otaknya serasa sangat lamban untuk diajak berpikir. Ia ingat, Bapak akan datang bersama Rosie. Namun, apakah ia telah tidur selama itu? Tanyanya pada diri sendiri. Tiba-tiba, ia merasa was-was. Ada alarm yang meraung di kepalanya. Terutama saat melihat sikap Fayan yang dingin dan tak acuh. Ia masih berada di posisi seperti saat terakhir ia berbaring. Masih di atas karpet di ruang tamu. Berarti, kotak kacamata usang itu masih ada di belakangnya, di bawah sofa. Kate mencoba mendengarkan suara di luar. Hening. Badai sudah reda. Ia memutar tubuh ke arah jam dinding. Sudah pukul tujuh malam. Di luar, sudah mulai gelap. Ia merasa lapar dan haus. Ada sesuatu yang bisa dimakan, Beb? Fayan beranjak dari ambang jendela. Ia mengambil sepotong roti dingin dan segelas air putih. Lalu, diletakannya di hadapan Kate, tanpa berkata apa-apa. Tampaknya, badai sudah reda. Bagaimana kalau kita ke rumah sakit sekarang? Fayan? Fayan hendak menjawab. Terima kasih. Di mana kau, nak? Aku di sini, pap. Kate balas berteriak. Konrad masuk dan tersenyum ke arah Fayan. Ah, pasti kau, Fayan. Terima kasih sudah mengundangku kemari dan merawat Kate. Ujarnya. Konrad hendak menghampiri Fayan dengan lengan yang terbuka, ingin memberikannya pelukan. Duduklah, Konrad. Bentak Fayan tegas. Sebelum lelaki itu bisa menyentuhnya. Konrad sangat terkejut mendapat sambutan seperti itu. Ia berdiri dengan syok. Lengannya turun perlahan. Melihat sang papa dibentak seperti itu. Emosi Kate pun terpancing. Ada apa denganmu, Fayan? Kini, ia memanggil langsung nama gadis itu. Kate berusaha beringsut. Namun, segera ia menjerit karena kesakitan. Butir-butir peluh membasahi tubuhnya. Ia kembali menyandarkan tubuh pada sofa dengan kepala terdongak dan napas yang terengah-engah. Konrad segera menghampiri putranya dan mencoba mengangkatnya. Kedua tungkai Kate terkulai lemas. Konrad menjadi panik. Di saat bersamaan, Rosie muncul di ambang pintu. Kate mendongak memandangnya dan berteriak terkejut. Zela, apa yang kamu lakukan di sini? Zela yang bernama asli Rosie berjalan menghampiri dan memeluk Fayan. Bagaimana keadaanmu, Farah? Apa dia menyelitkanmu? Tanyanya pada Fayan. Kate semakin bingung Saat mendapati Rosie memanggil Fayan dengan sebutan Farah. Yah, lumayan merepotkan. Menyeret dia kembali dari hutan. Tapi, paling tidak usahaku mengergaji besi pagar menara pengintai itu tidak sia-sia. Aku rasa bunggung dan tungkainya patah sekarang. Lumayan. Farah dan Rosie tertawa puas. Berarti kau memang sengaja ingin mencelakaiku? Bangsat! Siapa sebenarnya kalian berdua ini? Kate membentak penuh kemurkaan. Berani sekali kalian memperlakukan puteraku seperti ini. Bersiaplah menghadapi hukum. Aku akan menelpon pengacaraku. Ancam Konrad Ia sibuk merogoh-rogoh saku jas saku celana panjang mencari ponselnya. Farah menengkus keras. Ia membuka lemari es dan menuang segelas bailis untuk dirinya sendiri. Ia tampak santai sekali menikmati minuman beralkohol itu. Tak usah mencari ponselmu, Konrad. Rosie sudah mengambilnya. Konrad langsung terdiam. Keberanianya seolah lenyap. Aku yakin kau pernah mendengar namaku sebelumnya, Konrad. Konrad menelengkan kepala mencoba membuka memori ingatannya. Kate menatap tajam pada sang papa menunggu jawabnya. Rosie bersikap tak peduli. Ia memutar tubuh dan berjalan menuju pantri untuk menyeduh teh. Kamu! Akhirnya, Konrad berbicara setelah beberapa detik berpikir. Matanya melotot tak percaya. Telunjuknya mengarah pada Farah. Yah! Farah tertawa. Aku kekasih Anne Mary. Gadis yang kau perkosa lalu kau bunuh. Teriakan terkejut terlontar bersamaan dari Kate dan Konrad. Apa benar apa yang dikatakannya, pap? Tanya Kate setengah mementak. Aku tidak membunuhnya. Aku bahkan tidak pernah bertemu dengannya lagi. Ia menghilang begitu saja dari apartemen yang aku sewakan untuknya. Konrad berteriak panik. Farah tetap tenang. Rosie menatap lelaki itu penuh kebencian. Kau memang tidak membunuhnya secara langsung. Tapi karena kau lah akhirnya ia memutuskan bunuh diri dan berusaha membunuh bayi kalian. Jawab Farah dengan nada datar yang menggidikkan. Konrad sangat terpukul mendengarnya. Ia merosot dan bersimpuh di lantai. Kepalanya tertunduk dan suara isakan pelan terdengar. Kate memandang bingung sekaligus marah kepada sang ayah. Maafkan aku. Aku tak menyangka akan menjadi seperti ini. Semua orang harus membayarnya. Selah Rosie. dan siapa kau? Mengapa kau ikut campur masalah ini? Kate memandang marah pada Rosie. Diam, Kate. Bentak Rosie. Sudah sejak lama aku ingin meracunimu dengan Clostridium Betulinum setiap saat kau berada di dalam jangkauanku. Sama seperti yang kuracik untuk ibumu. Kau beruntung nyawamu masih terselamatkan karena segera pergi dengan ayahmu. Rosie tertawa sinis. Kita kesiap. Keparat! Makinya. Dia kakak perempuan satu-satunya Anne Mary Tukas Sarah sebelum menghabiskan isi gelasnya. Tangis Gondrat terhenti. Ia dan Kate memandangi kedua gadis itu. Apa maksudmu dengan semua orang harus membayarnya, Rosie? Bebaskan, Kate. Ia tak tahu apa-apa. Hukumlah aku bila kau tak bisa memaafkanku. Tapi lepaskanlah anakku. Ia tak bersalah. Conrad memohon. semua anggota keluargamu harus membayarnya, Monshir. Mulai dari istrimu. Istriku tidak tahu apa-apa. Ia sudah meninggal. Jangan bawa-bawa namanya dalam masalah ini. Conrad menahan kemarahan. Suaranya bergetar. Tangannya mengepal kuat. Farah melengos dari balik meja pantri. Justru istrimu lah yang banyak membuat ulah. Ia pantas mati. Puas sekali aku mendorongnya dari tangga itu. Lalu ia pun tertawa keras. Bajingan! Conrad meraum. Ia menyerbu ke arah Farah. Namun tiba-tiba suara pistol yang menyalak disertai ceritan Conrad yang melengking dan teriakan Kate. sebutir timah panas terbenam di bahu kiri Conrad. Rosi mengangkat cangkir tehnya dan menghirup isinya dengan santai seolah tak terjadi apa-apa. Satu langkah lagi kuledakan kepala anakmu. Ancam Farah sambil menodongkan pistolnya ke arah Kate. Tidak! Aku mohon jangan sakit di Kate. Aku akan memberikan apa saja untukmu asal kau lepaskan kami. Conrad menangis memohon di depan Farah. Ia bersimpu di lantai. Tangan kanannya menutup bahu kirinya yang berlubang. Darah merembes diselajarinya membasahi jasnya yang mahal. Kate gemetar di atas karpet. Ia mengutuk tungkainya yang membuatnya tak berdaya. Kau hanya membual. Bagaimana kau bisa mengenal ibuku? Tanya Kate setenang mungkin. Berusaha mengalihkan perhatian perhatian Farah. Aku bukan saja mengenal ibu Muget. Aku adalah murid melukisnya selama beberapa bulan belakangan. Aku adalah sahabat yang menjadi teman mengobrolnya berjam-jam setiap minggunya. Farah berhenti berbicara. Ia menyesap kembali isi gelasnya. Dari ibumulah aku bisa tahu banyak mengenai dirimu. Kebiasaan-kebiasaanmu hingga akhirnya ibumu terpesona dengan sosok gadis ningrat yang lembut dan cerdas yang mempunyai minat yang sama seperti dirinya dan bahkan ia berambisi sekali untuk menjodohkan kita berdua. Menjodohkan putranya dengan seseorang yang membuatnya lumpuh perlahan-lahan. Farah mengakhiri kalimatnya dengan tawa terbahak-bahak. Kate merasa mual. Bayangan dirinya bergumul dengan Farah yang dulu dipanggilnya dengan sebutan sayang penuh napsu kini memenuhi kepalanya membuat isi perutnya serasa dijunggir balikan. Bagaimana mungkin aku bercinta dengan ular betina yang telah membunuh ibuku? Batinnya. Jadi kaulah sebenarnya si Margarita Henkel itu? Farah tertawa. Benar sekali. Nama yang aku pinjam dari sebuah koktel hasil racikan seorang bartender bernama Don Carlos Orozco untuk Margarita Henkel, putri dari Duta Besar Jerman. Kate menggelengkan kepala. Ayo berpikir lagi Kate, jangan sampai ia membunuhmu sekarang. Bisik hatinya mulai panik. Tapi itu bukan berarti kau lah membunuh ibuku. Kate berpura-pura tak acuh. Ia memasang wajah bosan. Farah menjadi geram karena merasa disebelekan. Terserah saja bila kau tak percaya ucapanku. Yang jelas aku senang telah meracuni ibumu selama berbulan-bulan dengan racun hasil racikan rosi yang akhirnya aku bisa membunuhnya dengan tanganku sendiri. Bukankah pada saat kejadian ia mengenakan kebaya berwarna putih dan berkain corak bunga warna ungu. Ia jatuh dalam posisi telungkup menghadap ke arah kanan. Farah menaikkan alisnya dengan tampang menggoda. Kate terkesiap. Saat ditemukan Tubiang Sumba memang bergelimangan darah di kebaya dan kainnya. Persis seperti apa yang digambarkan oleh Farah. tak tak ada satupun media yang mengambil foto setelah kejadian karena mereka segera memanggil ambulan dan membawanya ke rumah sakit. Jadi apa yang dikatakan Farah memang bukan sekadar bualan. Dan bukan itu saja aku juga membayar mahal asistenmu untuk berhenti bekerja di studiomu agar Rosie bisa menggantikannya. Lagipula gadis itu memang sudah jenuh bekerja di studiomu. Aku juga yang membayar Yola untuk menggiringmu ke Flas sehingga kita bisa berkenalan. Farah menyeringai licik. Kate memandanginya dengan geram. Oh ya aku juga membujuk ibumu untuk mengizinkan perawatnya untuk sembahyang kepura agar aku bisa membunuhnya dengan leluasa. Dan yang terakhir aku juga berpura-pura terkilir agar kau mengantarku ke apartemenku dan bisa menyebabmu di ranjangku agar aku bisa meracunimu sedikit demi sedikit. Bukankah kau merasa lemah dan lumpuh di hari pelebon ibumu. Kau bagi seekor kucing yang mudah diumpan dengan sepotong daging segar, Kate. Rakus! Sayang sekali papamu lebih cepat membawamu ke Paris. Kalau tidak mungkin kau juga akan segera mati di Bali sama seperti ibumu. Lalu Farah mendongakan kepala dan tertawa terbahak-bahak. oh iya apa kau menikmati percintaanmu denganku? Sungguh sangat disayangkan aku sama sekali tak bisa menikmatinya. Bersetubu dengan Anne Mary lebih memuaskanku. Kate membekap mulutnya. Perutnya terasa bergulak. menikmati 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 kembali merti menikmati menikmati lembuk menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton